viral sebuah video di media sosial terkait seorang pria yang mengaku anggota polisi marah-marah kepada dua pria yang sedang memarkir sepeda diduga lokasi kejadian tersebut di daerah pasir putih pantai indah kapuk atau pik dua Jakarta dalam video tampaknya tidak ada bentrokan hanya cekcok namun sempat terlihat adanya kontak fisik seperti dorongan dan kendangan seperti cuitan dari akun dejavu at Dharma underscore TC yang dikutip pada Selasa 1 September 2020 Oknu marah-marah dan melakukan kekerasan di pasir putih pik dua mengaku-ngaku polisi saat bersih tegang dengan pengendara sepeda diakhiri dengan tindakan seperti meludahi pengendara sepeda lalu cuitan tersebut mencari ke Divisi Humas Polri dan polda Metro Jaya dari video tersebut tampak seorang pria yang mengaku anggota polisi memakai kaos warna gelap dan celana pendek kering serta sendal sementara itu pengendara sepeda ada yang memakai kaos putih dan hitam ditambah dengan helm terlihat pria yang mengaku anggota polisi ini marah-marah lantaran mobilnya yang terparkir hendak keluar namun malah ada sepeda di depannya kemudian pria tersebut meminta pesepeda untuk memindahkan sepedanya tapi pria yang mengaku polisi itu malah marah-marah ia berteriak untuk menggeser sepeda yang terparkir di depan mobilnya lalu dengan nada tinggi ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi akhirnya pesepeda berkaos putih itu berulang kali meminta maaf kepada pria yang mengaku anggota polisi tersebut bahkan terucap kalimat kurang senang dari pria yang mengaku anggota polisi tersebut tindakan emosional pria yang mengaku anggota polisi itu menjadi perhatian bagi warga yang melintas terutama pesepeda lain di akhir video tampak diduga pria tersebut meludahi pesepeda yang memakai helm selamat menikmati